Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Statistika Ekonomi bab 14 Pembahasan tentang teknik diagram pohon Teknik perhitungan Ini merupakan bab kelanjutan dari bab 13 tentang probabilitas Sekarang bagaimana cara menghitung Nilai atau probabilitas dengan beberapa metode atau teknik Yang pertama adalah diagram pohon Teknik perkalian, faktorial, permutasi, dan kombinasi Yang pertama atau A, diagram pohon Diagram pohon merupakan diagram seperti cabang-cabang pohon Untuk semua alternatif pilihan hasil dari kejadian yang mungkin Jadi dalam konteks probabilitas Yang dimaksud dengan diagram pohon adalah Kenapa dikatakan diagram pohon? Karena memang bercabang-cabang seperti pohon Ada pun cabang-cabangnya itu mencakup semua alternatif pilihan Hasil dari kejadian yang mungkin Sebagai ilustrasi misalnya Pelemparan satu koin uang logam Kemungkinan yang pertama adalah angka Karena hanya ada dua sisi Kemungkinan yang kedua adalah gambar Nah ini namanya adalah diagram pohon Bercabang seperti pohon Kalau hanya ada dua seperti ini Karena maksimal peluangnya adalah satu Berarti yang ini adalah setengah Yang ini adalah setengah Setengah probabilitasnya Atau ilustrasi misalnya tentang Pelemparan sebuah dadu Maka kita bisa membuat diagram pohonnya Seperti misalnya ruang sampelnya ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Kemudian kita bisa melihat kejadian muncul Angka genapnya berarti dua, empat, dan enam Nah ilustrasi seperti ini Menggambarkan seperti ini Ini yang disebut dengan diagram pohon Sehingga peluang munculnya angka genap itu Sepertiga, seperti tiga untuk yang empat Yang dua juga seperti tiga, dan enam seperti Sepertiga Misalnya kalau untuk pelemparan dua koin uang logam Kejadian yang pertama Satu koin yang pertama Misalnya muncul angka, muncul gambar Kemungkinannya ada dua Nah ketika muncul angka Maka koin yang kedua Kejadian keduanya Bisa jadi angka dengan angka Kemudian bisa jadi angka dengan gambar Ada dua kemungkinan lagi Begitupun juga ketika kemungkinan yang kedua Yaitu gambar Bisa jadi gambar terlebih dahulu Baru angka Baru setelah itu gambar dan gambar Nah sehingga berdasarkan pasangan ini Kemungkinan muncul antara koin satu dan dua Itu adalah kemungkinan yang pertama adalah Angka dengan angka Angka dengan gambar Kemudian gambar dengan angka Kemudian gambar dengan gambar Atau pakai cara dengan tabel Namun karena konteksnya adalah diagram pohon Maka ini yang dimaksud dengan diagram pohon Bercabang-cabang seperti pohon Sehingga kita bisa dengan mudah Memberikan diagram Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi B perka perkalian Teknik yang kedua yaitu perkalian Kaedah perkalian Menyatakan bila terdapat N kemungkinan hasil dan M kejadian Maka jumlah kemungkinannya hasilnya adalah N dikalikan dengan M Contoh satu Misalnya Andi memiliki tiga baju kerja Dua pasang sepatu Dan dua buah tas Jika dia hendak berangkat kerja Berapakah variasi yang mungkin Dari macam barang yang tersedia bagi Andi Jadi misalnya ada tiga macam baju Baju A, baju B, baju C Kemudian dua pasang sepatu Sepatu A, sepatu B misalnya A, sepatu putih kuning Kemudian ada dua tas Coklat dengan biru Misalnya seperti itulah Dari ketiga macam barang ini Dan berbagai bentuknya Ada baju, ada sepatu, dan tas Maka berapakah variasi yang mungkin Penyelesaiannya adalah Maka dari masing-masing barang tersebut Maka jumlah hasil variasinya Maka tiga baju Dikalikan dua pasang sepatu, dan dua tas Sehingga hasilnya adalah dua bel Dua belas Maka Andi memiliki dua belas Kemungkinan yang berbeda Dengan adanya pilihan tiga baju Dua sepatu, dan dua Dua tas Kalau digambarkan dengan diagram pohon Nanti ada baju A Misalnya baju B, baju C Sepatu satu, sepatu dua, dan seterusnya Kemudian ada tas M, tas N Misalnya seperti itu Sehingga kemungkinan yang terjadi adalah Baju A, sepatu satu, tas M Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas Jadi itu adalah kemungkinannya Jadi Andi bisa menggunakan Dua belas variasi yang berbeda Selanjutnya adalah faktor real Faktor real digunakan Saat kita ingin mengetahui Banyaknya kemungkinan N jumlah barang Berdasarkan urutan Misalnya diurutkan dari satu hingga Jumlah terbanyaknya Atau hingga N Biasanya dinotasikan Faktor real itu adalah N kemudian tanda seru Itu maksudnya apa? Artinya adalah N Dikalikan dengan N-1 Tutup kurung Dikalikan dengan N-2 Hingga 1 Yang terakhir Apa maksudnya? Misalnya Kita terdapat sebuah persegi dan sebuah segi Segi 3 Karena memang faktor real ini Misalkan akan diusun berurutan Maka kemungkinan yang mungkin terjadi adalah Kemungkinan urutan 1 Ada segi 4 dan segi 3 Urutan yang kedua Segi 3 nya yang di depan Kemudian baru persegi Atau segi 4 Misalnya contoh 2 Terdapat 10 sepeda motor Berapa cara yang mungkin dilakukan Untuk memarkir semua sepeda motor tersebut Maka kalau sepeda motor itu diurutkan Berdasarkan konsep faktor real Maka nanti menghitungnya tinggal 10 faktor real Turun 1-1 ini N Berarti 10 Dikalikan 10 kurangi 1 Dikalikan 10 kurangi 2 Dan seterusnya hingga 1 Secara sederhana Berarti 10 x 9 x 8 Dan seterusnya Sehingga nanti ketemu 3.628.800 Kemungkinan Dalam memarkir semua sepeda motor Yaitu 10 sepeda motor Berdasarkan urutan 1 sampai dengan 10 Itu adalah Kemungkinannya Yang selanjutnya Yang kaitannya dengan konsep faktor real Adalah Permutasi Permutasi Merupakan aturan dari beberapa unsur Dengan urutan tertentu Jadi aturan penyusunan Itu adalah permutasi Permutasi Dengan urutan tertentu Permutasi dari R unsur Yang diambil dari N unsur Nanti dinotasikan sebagai NPR Artinya adalah N faktor real Per N dikurangi R faktor real Misal Contohnya saja Contoh 3 Banyak cara untuk memilih seorang ketua Sekretaris dan pendahara BEM Dari 5 kandidat maizwa yang tersedia adalah Berarti ini N nya adalah 5 R nya adalah T 3 Sehingga penyelesaiannya R nya 3 Karena N nya 5 Maka Permutasi 5 3 Berarti 5 faktor real Dibagi dengan 5 Dikurangkan 3 faktor real Sehingga hasilnya adalah 5 x 4 x 3 x 2 x 1 2 x 1 Sehingga nanti dicoret saja ini Sehingga bersisa 5 x 4 x 3 Hasilnya adalah 60 ca 60 cara Jadi Cara untuk memilih Dari 5 mahasiswa ini Untuk memilih ketua Sekretaris dan pendahara Itu ada 60 ca Cara Berdasarkan konsep permutasi Yang E adalah Kombi Kombinasi Kombinasi merupakan susunan Yang dimana Dibentuk berdasarkan Anggota dari suatu Himpunan tertentu Dengan cara Mengambil semua Atau sebagian Anggota dari Himpunan tersebut Tanpa memberi Arti urutan Anggota masing-masing Susunannya Jadi dia tidak Memperhitungkan Urutannya Kalau permutasi Menggunakan urutan Kalau Kombinasi Tanpa urutan Misal pada tabel Di bawah Dalam Bab permutasi Slide sebelumnya XY Itu tidak Sama dengan YX Dan YZ Tidak sama dengan ZY Misalnya ini Ini adalah XY YZ Kemudian YZ ZY Kalau Dalam konsep Bab permutasi Ini XY tidak sama dengan YX Kenapa? Karena urutannya Berbeda YZ YZ Juga tidak Sama dengan ZY Karena Kalau permutasi Itu memperhatikan Urutan Penyusunannya Nah Namun Dalam Bab kombinasi Ini XY Y sama dengan YX Jadi Jadi Ini Sama dengan Ini Karena Dia tidak Memperhatikan Urutan Yang penting Kombinasi Keduanya Dan YZ Ini Sama saja Dengan Z ZY Sehingga Kalau dalam Permutasi Berdasarkan Susunan Urutannya Namun Dalam Kombinasi Tanpa Memperhatikan Susunan Urutannya Jadi Itu Perbedaan Antara Permutasi Dan Kombi Kombinasi Suatu Himpunan Dengan Jumlah N Anggota Kemudian Diambil Sebanyak R Tanpa Pengulangan Maka Banyak Susunan Bisa Diperoleh Dengan Cara Kombinasi Yang Dinotasikan Dengan C Kombinasi N R N Ini Adalah N Anggotanya Kemudian R Ini Adalah Pengambilan Sebanyak R Kemudian Rumusnya N Faktorial Dibagi R Faktorial Tutup Kurung N Dikurangi R Tutup Kurung Faktorial Misal Untuk Mempermudah Memahami Contoh Yang keempat Tentukan Kombinasi Dari C 5 3 Maka Penyelesaiannya C N R Yaitu N Faktorial Nanti 5 Faktorial Kemudian R nya Adalah 3 Faktorial Berarti 5 Dikurangi 3 Faktorial Sehingga Nanti 5 Faktorial 5 Faktorial Karena 5 Faktorial Itu 5 Faktorial 2 1 Sedangkan Disini Ada 3 Faktorial 3 Faktorial Nanti Dicoret 3 Faktorial Sehingga Bersisa 5 Faktorial 2 Faktorial 2 1 Sehingga Hasilnya 5 Faktorial Per 2 Yaitu 10 Itu Contoh Untuk Kombinasi Misalnya Lagi Ada Contoh 5 Apabila Dari 3 Orang Misalkan Yaitu X Y Z Akan Dipilih Sebanyak 2 Orang Maka Berapa Banyak Permutasi Dan Kombinasi Yang Diperoleh Misalnya Penyelesaiannya Nanti Kalau Menggunakan Konsep Permutasi Berarti N Adalah 3 Kemudian R Adalah 2 N Faktorial Dibagi N Kurangi R Berarti 3 Faktorial Yaitu 6 Kemudian 3 Dikurangi 2 Yaitu 1 Sehingga Hasilnya Adalah 6 Sedangkan Pada Konsep Kombinasi Itu Nanti Adalah Tinggal Substitusikan Saja Nilai N Dan R Nanti 3 Faktorial Per 2 Faktorial Dalam Kurung 3 Kurangi 1 Faktorial Sehingga 3 Faktorial Dibagi 2 Faktorial Kalikan 1 Faktorial Hasilnya Adalah 6 Per 2 Karena 3 Faktorial Adalah 3 Kali 2 Kali 1 Yaitu 6 2 Faktorial Adalah 2 Kali 1 Kali 1 Sehingga Sama Dengan 2 6 Per 2 Sama Dengan 3 3 Sehingga Dalam Konteks Ini Permutasi Itu Lebih Banyak Kemungkinannya Karena Dia Sangat Memperhatikan Urutan Namun Dalam Konsum Kombinasi Tidak Memperhatikan Urutan Sehingga Kemungkinannya Lebih Kecil Kalau Kita Lihat Kombinasi Dan Permutasi Seperti Ini X Y X Y Z Karena X Y Sama Saja Dengan Y Y X Kemudian X Z Sama Saja Dengan Z X Kemudian Y Z Sama Dengan Z Z Namun Dalam Permutasi X Y Itu Berbeda Dengan Dengan Y X Jadi X Y Dengan Y Itu Berbeda Karena Urutannya X Dulu Baru Y Kalau Ini Adalah Y Dulu Baru X Sedangkan Dikombinasi Dia Tidak Memperhatikan Urutan Yang Penting Ada 1 X Ada 1 Y Itu Dianggap Sama Sehingga Kalau Permutasi Untuk Yang X Z Z X Itu Berbeda Y Z Kemudian Z Y Itu Dianggap Berbeda Jadi Kalau Di Permutasi Dua Kemungkinan Ini Menjadi Satu Kemungkinan Karena Tidak Memperhatikan Urutan Di Kombinasi Lah Ini Juga Dua Kemungkinan Menjadi Satu Kemungkinan Dua Kemungkinan Jadi Satu Jadi Makanya Kombinasinya Adalah Tiga Kemudian Permutasinya Adalah Enam Itu Terkait Dengan Kombinasi Saya Kira Cukup Sekian Saya Akhiri Kurang lebih Menyamun Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai